Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa memasuki tahun politik pada tahun 2023-2024 sejumlah relawan pendukung Ganjar Pranowo sejauh tengah menggelar doa untuk Capres 2024 Diikuti sejumlah relawan pendukung Ganjar Pranowo dari berbagai daerah sejauh tengah Relawan menggelar refleksi akhir tahun 2022 dalam menyongsong Ganjar Pranowo untuk Presiden Republik Indonesia Di momen tersebut, mereka menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia memasuki tahun politik pada tahun 2023 Selain doa bersama, relawan Ganjar suruhkan tiga poin penolakan di tahun politik yakni menolak dengan tegas politik identitas, diskriminasi sara, dan ideologi asing Pihaknya berharap Ganjar Pranowo yang diusung sejak dibentuknya berbagai jaringan berbagai daerah agar dapat dijadikan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 Pertama dengan bapak yang diusung Namun yang terpenting di sini, dari sara-sara ini 2024 itu adalah keniscayaan adanya pemilu Keharusan adanya pemilu Dan menjadikan Ganjar Pranowo sebagai RI1 itu adalah satu pilihan Ya pernyataan sikap kita sebagaimana tadi yang disampaikan Ya kita ini luas saja, dalam pun tanpa luas Odo Jumowo Konflik itu pasti ada Mengalah adalah satu lagah yang paling baik Ini titik Nyataan sikap berarti dasarnya adalah nanti pada tahun 2023 dan 2024 2024 itu sangat ya sangat dinamis ya Kondisi politik dan situasi politik di negara kita Makanya kami sepakat setelah kebangsaan Jawa Tengah Menghimbau bahkan menyatakan secara tegas Tiga poin yang menjadi pernyataan kami Yaitu yang pertama adalah menolak secara tegas politik identitas Relawan Ganjar siap mendukung orang nomor satu di Jawa Tengah Untuk maju sebagai Presiden Republik Indonesia Syukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan Terima kasih telah menonton